Ada patah mengatakan kalau jodoh tidak kemana-mana, tetapi kalau kita tidak kemana-mana justru kita susah cari jodohnya ya. Jadi harus kemana-mana. Kalau Riko sendiri untuk mencari jodoh itu, Anda kemana-mana? Iya, saya googling Pak. Hah? Saya googling pernah. Saya cari jodoh ya usaha. Usaha ya usaha. Kalau gak usaha kan jodoh itu sebenarnya di tangan KUA sebenarnya Pak. Ya benar, benar. Ini saya gak setuju, saya interrupsi. Riko itu nyari jodoh bukan kemana-mana, dia ke SMA-SMA kalau dia nyari. Iya. Masalah Pak, itu. Jodoh memang usaha jodoh udah dapat kenal baru kita nikah kan? Yang menentukan KUA. Itu jadi artinya jodoh di tangan penghulu. Betul. Ketika di nikah kan begitu, saya terima nikmatnya anak bapak. Nikahnya, nikahnya. Nikahnya bukan nikmatnya. Iya. Dulu saya justru lebih berusia-usia di atas saya daripada saya. Oh lebih tua? Ah lebih tua. Dulu kalau saya gak ingat pesan orang tua, maja pahit saya pacarin Pak. Iya, iya, iya. Makanya Sandrina lebih tua, makanya dicerahin habis itu. Loh, kamu gak membawa masalah keluarga saya. Ini saya gak membawa masalah keluarga, realita. Realita. Tidak bisa. Anda kan juga suka bilang bicara sama saya. Saya gak pernah bicara apa-apa. Saya mau membicarakan realita. Kalau jodoh itu pasti bertemu, kata Afgan. Oh jodoh gak bukan. Bisa aja jodoh tapi tidak bertemu. Loh, tapi dia tidak bisa menghina saya Pak. Oh, bagaimana tidak menghina realita yang saya ungkapkan. Jodoh itu di tangan. Eh, jangan, jangan. Saya bisa tenang, gak? Iya, iya, tolong dong. Anda juga. Anda pikir saya umum. Nah, harganya orang tua lagi sakit. Oh iya, kenapa? Sekala warisan yang ngomongin. Ya Pak, ya Pak, ya. Siapa yang ngomong warisan. Saya tidak setuju dengan cara begini. Nah, itu. Maksudnya soal warisan kita bagi orang tua. Pak, siapa yang ngomong warisan, Bapak? Ini gak ada yang ngomong warisan, Pak. Kenapa ribut sama saya? Gak ada yang ngomong warisan. Ini percayaan apa nih? Duduk lagi, duduk lagi. Tenang, tenang, harap tenang ya. Tapi saya ngetekin yang kontrakan buat saya itu. Tolong ya, ini adalah forum terhormat. Tolong dijaga masalah etika ya. Saya disiram, Pak. Disini etika dijaga, tapi harga diri Anda akan saya injak-injak. Saya kiram Anda, sangka yang saya, kamu ngambang. Saya siram tadi. Kenapa tadi Anda menanyakan? Jodoh. Hubungan itu kerap kali berakhir dengan cepat. Ya, betul. Kalau menurut saya terjantung memang. Saya tidak setuju apa yang Anda-Anda katakan. Nah, itu enak. Ini bukan malam nih. Saya tidak setuju apa yang Anda-Anda katakan. Apa yang tadi dikatakan? Ya, dengar dulu makanya, Pak. Dengar dulu. Yang dikatakannya dengar dulu. Saya membaca satu penelitian. 70 persen hubungan itu berakhir banyak terjadi di dunia ini. Perpisahan terjadi, baik pacaran, tunangan, apalagi nikah. Itu masalah pertama, bukan masalah kuat-kuatan tadi. Tapi akibat masalah buruk atau jeleknya masalah komunikasi. Buruk sekali. Tapi yang menjadi permasalahan banyaknya berakhirnya hubungan itu. Memang karena apa? Apa karena emosi atau... Karena pasangnya cadel. Tidak, ya. Kalau tidak, karena tidak mengerti apa yang dinamakan dengan namanya lembaga pernikahan itu. Ya, kamu apa yang membuat diri kamu kok? Bukan untuk mengungkit-ngungkit masa lalu ya? Iya. Emang udah sakit sih, Pak. Iya, emang. Biarkan itu menjadi rahasia rumah tangga kami, Pak. Iya, iya, iya. Sejak, ya memang dulu kan waktu saya memilih jodoh kan selera saya tinggi, Pak. Betul. Wanitanya mungkin kebetulan melihatnya seleranya rendah, Pak. Iya, makanya itu yang saya lihat. Kesian, dianya malah kesian dapet saya. Iya, iya, iya. Oke, saya ingin tanya sekarang ke Pak Bolot mengenai... Bagaimana yang namanya ini ditolong? Bapak udah tahu begitu pake ditanya lagi Bapak. Ondel-ondel ditanya. Saya mau nanya nih, ini mengenai jodoh yang awet itu seperti apa? Jodoh yang awet itu seperti apa, Pak Rektor? Jodoh. 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 Sedang, nanti. Iya. Iya kan lo tau sendiri, busway itu udah disediakan. Kenapa masih membawa mobil pribadi? Ini orang-orang tenang, ntar kita yang berantem berdua nih. Kalau gini gak beres, Pak. Jadi tambah macet. Bapak nanya apa tadi, Pak? Jodoh. Jodoh. Jodoh yang awet. Jodoh yang awet itu kayak gimana, Pak? Jodoh yang awet. Jodoh yang awet. Jodoh yang awet kayak gimana jodoh yang awet? Jodoh. Iya. Mengenai soal jodoh yang awet. Satu episode abis 20 ribu nih, gue nih. Hanya, hanya buat supaya nyambung omongannya. Nah gimana, Jodoh yang awet. Iya. Antara laki. Dengan perempuan. Sama perempuan. Istri sama suami. Suami. Betul. Itu masing-masing menerimakan apa adanya. Bukan ada apanya ya. Ini saya tanya sekarang ke Magdalena. Kamu tuh dengan suami memang karena cinta dua-duanya atau karena ada perjodohan? Oh, pastinya cinta. Eh, baiknya sama. Salah. Kaya, Pak, kaya. Terima kasih. Oh, enggak. Saya nyari sendiri. Kebetulan dia yang nyari saya gitu. Kebetulan saya dulu, apa namanya, terkenal banget gitu ya. Jadi, saya diperbutin cowok-cowok gitu. Oh, dia rebutin. Aku udah enggak pengen banget. Iya, iya, iya. Aku di satu geng cabai-cabai. Aku tuh aku paling famous. Yang dapet yang menang balapan kiong, Pak. Kalau dia, Pak. Bukan balapan motor. Iya. Iya. Yang balapan kiong yang dapetnya. Saya mau tanya sekarang sama Vincent deh. Vincent, bagaimana dengan fenomena orang-orang yang dijodohkan? Menurut kamu, apakah sah-sah saja? Sah-sah saja. Orang-orang zaman dulu dijodohin-dijodohin, akhirnya awet-awet aja. Jadi kita-kita ini kan. Iya, waktu dulu ya. Tidak mengandalkan yang namanya cinta. Iya, sekarang mengandalkan cinta. 15 hari, seminggu, cerai. Saya nyari jodoh itu kriterianya adalah apa yang dicari. Doanya yang saya cari. Doanya. Iya, kalau udah ketemu orang tapi gak didoain sama orang-orang lain kan percuma. Gak jodoh juga. Iya, betul. Doa orang lain itu biar kita awet sampai akhir hayat. Seperti kata Pak Bolo tadi. Iya, bagus. Ada adaptasi di antara keduanya? So far sih gak, karena dia temen aku udah lama. Jadi dia udah tau aku tuh kayak gimana. Out and in-nya. Manager juga kan ya, manager. Eh, bukan itu yang lama. Oh, bukan yang itu. Rico. Lu makan melulu. Fenomena orang dijodohkan menurut lu seperti apa? Orang tua selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Iya. Cuman kadang-kadang juga orang tua tidak selamanya betul. Karena anak muda sekarang itu bukan perasaan. Tidak selamanya betul. Misalnya seperti apa? Teman-teman saya yang ada juga kejadian berpisah misalnya. Dari 10 kasus kecil bikin melitian. Tidak usah teman-teman saya yang sayang. Teman-teman saya yang berpisah, saya gitu. Alibi, alibi ya. 10, 1, 2, 3, termasuk saya. Satu, semua. Itu tadi 10, 7 umumnya. Iya. Walaupun ini subyektif, tidak tentu itu butuh yang lebih valid. 7 itu rata-rata biasanya ada keberatan dari orang tua atau mungkin tidak ikhlas, tidak rido. Ada aja 7. Yang tiga langgang-langgang saja. Ada memang langgang-langgang kalau jodoh. Tapi artinya ada ketidak ridoan, ada orang tua mungkin sudah melihat. Entah masalah bibit, bobot, iman, takwa, materi, kemapanan, dan yang sebagainya dikutnya beri di satu. Yang kesian udah dapetnya biasa aja. Masih cerai juga. Kesian maka tuh gue. Ah, pusing-pusing, Pak. Sekarang kan udah ada itu yang namanya urusan jodoh. Biro jasa apa namanya? Biro jodoh, Biro jasa. Emang STN, Pak. Menurut Pak Bolot, ya. Menurut Pak Rektor. Pak Rektor. Pak Rektor. Saya yang ngomong nih. Pak Rektor, ya. Jodoh. 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 Iya. Menurut Pak Rektor, jodoh itu apa sebenarnya? Jodoh. Jodoh, Pak. Nah. Iya. Ini bola. Iya. Tidak. Bisa, bisa jadi. Bisa. Bisa jadi. Bola siapa? Bisa ya, ya. Bisa. Bisa main capek. Kita istirahat dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sekarang saya mau tanya sama Vincent Iya Pak Guru Vincent, apakah Anda dalam mencari jodoh itu memperhatikan kriteria 3B? Oh, bibit, bebet, bobot Bibit, bebet, bobot Enggak lah, saya enggak orang seperti itu Kriteria saya begitu melihat wanita, apalagi tempat umum gitu ketemu ya Yang saya lihat pertama, bajunya Bajunya? Iya, soalnya kalau saya lihat enggak pakai baju kan bahaya di tempat umum enggak pakai baju Hei, hei, hei Pak, tim saya membicarakan 3B Iya Jelasin, meng Ya oke, saya jelaskan ya Pak ya Sebenarnya, saya tidak melihat dengan kriteria Tidak melihat kriteria itu ya Yang saya lihat, kafetaria Pak Loh, kok kafetaria? Karena disitu banyak cewek-cewek Oh iya, kantin, tempat pertemuan Saya tidak percaya dengan B3 tadi itu 3B 3B, kebalik Karena 3B menurut saya, bang bolot budok Bapak diomongin Bapak diomongin, malah simp-sip aja Bibit dan bebetnya sendiri, kan udah kenal nih ngeliat Kan tanya tuh keluarganya seperti apa Oh, ngapain nanya-nanya keluarga, diainya aja dulu Loh, iya kan tapi harus kenalan dong kalau misalnya cari jodoh kan Ah, saya nggak perlu lah Pokoknya saya nggak lihat bibit-bebet bobot Asalkan ngeklik aja, gitu aja udah Terserah orangnya mau kayak gimana dari keluarga kayak apa Tapi kalau ada percikan-percikan di dalam hati Nyarinya itu gimana? Nah, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Tidak bisa, cinta itu hanya bisa dirasakan Tidak bisa dilihat Ya, saya ingin tanya sama Jono nih Jono ketemu jodoh ini justru agak jauh ya Nah, Jono ngomong nih, dari tadi belum ngomong Ngomong nih, ngomong nih Cek, 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 cek Ya, Jono ketemu jodoh di mana nih? Ketemu jodoh di Taman Lawang kebetulnya Kan bini lu nonton di menja itu, gile lu Ya, dia lagi di Aceh, bini Nggak ada Bukan, bukan Bukan Oh, gue pikir iya Mirip Tahu saya pak, salah pak Ini itu bini saya Bapak mau ambil Bapak mau ambil Nggak, emang istri saya itu Baru saya kawinin tadi Silahkan Silahkan Ketemu di mana? Ketemu jodoh? Ketemu bini di Aceh Tapi ngomong-ngomong, Jono Kriteria wanita untuk dirimu itu seperti apa? Yang pasti kita harus lihat jenis kelamin dulu Ya, pasti ya perempuan lah, Jon Iya, Jon Terus Wanginya Harus bagus Oh, wanginya ya Oke Aroma ya Aroma ya Ya Arang nyalonin itu pak, dari PKB Itu Roma Irama Itu Roma Irama Roma Irama itu Jadi itu wanginya Wanginya kalau bisa strawberry, kalau nggak coconut Oke, Sammy Saya tanya ke Sammy sekarang Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menikah Dan merasa bahwa apakah ini memang jodoh? Jadi waktu itu Saya ini kan orang Batak nih Ya Saya tuh kalau menikah tuh dengan faktor ekonomi dulu Oh, ekonomi dulu ya? Faktor ekonomi Karena sebenarnya perjodohan ini masalah faktor ekonomi kok Loh, bagaimana? Tanya aja kenapa yang cantik itu jual mahal Ini masalah supply and demand sebenarnya pak Karena yang cantik itu jumlahnya sedikit Sehingga dia jual mahal Nah, terus saya kan dari keluarga Batak Saya pengen disupport nih secara ekonomi sama keluarga saya Jadi saya milihnya istrinya yang Batak juga Harus, biasanya kan kalau Batak marga dengan marga tertentu kan biasanya ya? Nggak, itu namanya bukan marga tertentu Pariban namanya Oh, pariban Pariban itu semacam jodoh yang sudah ditentukan dari dulu Biasanya marganya marga ibu Kalau misalnya saya marga ibu saya apa? Misalnya marganya barus ya bukan kapur barus Iya, barus Marga barus berarti nanti saya sebaiknya menikah dengan yang barus lagi Nah, jadi itu jadi kayak copycat kita dengan orang tua Kan misalnya saya ginting, ibu saya barus Kalau saya dapat yang barus lagi, saya ginting dan barus lagi Jadi copycat dari orang tua kita Oh, itu mesti diperbolehkan? Justru itu yang disarankan Dan satu hal, emang orang Batak itu nggak boleh bekerja keras ya? Oh, justru salah Oh, harusnya bekerja keras? Kita tuh bekerja keras, makanya standar kecantikan itu di setiap daerah lain-lain Dulu orang Batak melihat cewek yang cantik itu bukan yang kayak Magdalena Iya, tapi Bukan yang itunya besar Iya, bukan Apanya yang besar? Itunya? Itunya? Bukan Hatinya Hatinya, iya Tapi orang Batak tuh ngelihat yang cewek yang kakinya besar Kalau dulu Oh, yang kakinya besar Karena kakinya besar berarti rajin bisa diajak ke ladang Coba dilihat ini Oh, jadi itu salah satunya Jadi kriteriannya, oh ini kakinya besar nih Oh, berarti bagus untuk ke ladang, kawinin Karena orang Batak zaman dulu kan pergi ke ladang Jadi istrinya untuk membantu bekerja di ladang Eh, Lusangke bini kebo Kalau batak itu memang dia bisa diajak ke ladang Tapi tidak semata-mata saya mengatakan bahwa kenapa yang namanya orang Batak tidak boleh bekerja keras Karena kalau tidak salah ada satu istilah di sana Orang Batak itu tidak boleh membanding tulang Oh iya, karena tulang itu kalau dibanting itu melanggar adat Karena tulang itu adiknya ibu Oh, jadi tulang itu adiknya ibu Kita akan kembali setelah yang satu ini Kita akan teruskan kembali Sekarang saya ingin tanya sama Isman Pendapatnya tentang jodoh yang abadi Jodoh yang panjang atau jodoh itu sendiri Menurut Isman, seperti apa? Menurut saya sih kita terlalu banyak dipengaruhi sama pepatah-pepatah itu ya Pak? Ya Kang ya? Patah-patah gimana? Pepatah-pepatah Oh, pepatah-pepatah Terus ya kita juga sering disuruh janji si hidup semati Iya Ya banyak yang terjadi ya Satu hidup, satu mati Ya udah Nggak jodoh lagi? Nggak jodoh lagi Tapi kalau misalnya Anda melihat ada orang yang nikah siri Nikah siri? Tapi cukup misalnya sampai sekarang masih nikah siri Menurut Anda seperti apa? Apakah jodoh? Saya rasa bagus karena siri itu bagus buat antiseptik ya Siri ya itu ya? Iya Iya itu siri Ini lebih bersih gitu Lebih higienis Eh nggak ada yang namanya nikah Itu namanya Ini saya tanya deh sekarang nih kebetulan ada dari KUA nih ya Pak dari KUA ini KUA ya Ini mengenai Bapak kan tidak boleh lagi sekarang mengambil uang Hasil selain dari kantor sendiri ya? Ini nih Soal gratifikasi Nah Dikasihin tuh orang kawang mbaknya mau kawin nih Iya Sampai nikah tuh 30 ribu Iya Tapi Bapak terima 150 Bapak sama minta mbaknya 2 juta atau lebih dari itu Nah Itu Coba kasih tau Ini soal apa nih? Ini soal gimana caranya lu dibunuh orang-orang Siapa? Soal pernikahan Iya, iya pernikahan Menurut Bapak nih kira-kira Pak Kalau nikahan Bulu Iya, kalau sekarang itu kan mahal juga Iya Di luar Ya sebenarnya dari kantor sih nggak berapa Dari kantor berapa sekarang Pak? Kalau nikah? Sekitar 75-an lah 75-an Terus mintanya ke? Nah, mintanya bisa 800 juta Yang penting beginilah Kita tinggal bagaimana maunya dah Dia meminta berapa kalau kita bayar nggak menjadi persoalan Tuh, jadi serelaknya ya kayak begitu Serelaknya Menurut sebenarnya Dia minta umpama 1 juta ya Kalau kita mampu bayar aja Nggak peribut sih Yang penting kita sah nikah Terus ikhlas gitu ya Ikhlas Sudah cukup Pak? Kalau kan saya bungkus lagi Boleh? Bungkus lagi aja deh Bungkus lagi Iya, iya Dan kita sekarang melihat ke sebuah fenomena Menurut Vincent sendiri Bagaimana fenomena beberapa artis yang sekarang ini yang terjadi ya Dia menikah, tiba-tiba ditinggalin Ah, itu nggak settingan, mbak Drama itu Yang kita lihat di televisi infotainment itu adalah drama Seperti kata God bless dulu bernyanyi kan Iya, iya Dunia ini Iya Lupa sebentar Hanya panggung sandi Warahnya mana coba? Pokoknya dunia ini panggung sandi warah ya Panggung sandi warah lah Kebanyakan drama Dan lagu juga bisa terbukti Dari lagu? Iya Sekarang ada lagu Dimana, dimana, kemana Akhirnya terbukti Dia akhirnya sekarang lagi nyari Lagi nyariin dia Iya Oh, karena gara-gara lagu itu Gara-gara lagu itu Harusnya dia nggak usah Sebelumnya kawin dia, nyanyi lagu itu Iya Begitu abis kawin dia Nyariin lagi Bener-bener kejadian Nyariin lagi Ayu Tingting nih yang diceritain nih sebenarnya Ayu Tingting mencari Enji Yang dinyanyikan oleh Rolling Stone Enji Iya kan? Iya bener Tua banget bang Anakannya tua banget ya Menurut Sammy gimana Sam? Kalau mengenai artis-artis Atau seperti itu Yang hanya pendek Seperti itu Atau settingan Menurut gue dari tadi itu Kita ngomongin jodoh aja ya Iya jodoh Tapi sebenarnya Kenapa perpisahan terjadi? Rata-rata sih Karena ada orang ketiga Atau selingkuhan ini Apalagi di Jakarta kan Macet Macet nggak langsung pulang ke rumah Iya Biasanya selingkuh dulu Terjadilah hal-hal yang diinginkan kan? Karena kalau nggak diinginkan Nggak akan terjadi Iya betul Kalau yang tidak diinginkan Nah itu Jadi perselingkuhan ini Jadi sebenarnya perselingkuhan ini Gara-garanya yang macet Jadi sebenarnya Kalau ada orang perceraian Ya kita nyalahin macet Jadi salah Jokowi sebenarnya ini Jauh banget Jauh salah Jokowi dan Ahok Tapi Ahok nggak bisa nyalahin Kenapa? Ahok galak Oh iya Aku nggak mau nyalahin Ahok Kalau nggak berani Kalau nggak dibentak Kalau sama Ahok Apalagi sekarang udah TV yang sebelah sana Udah dibentak-bentak Nanti TV ini dibentak-bentak juga Sekarang kan alasannya Udah bukan selingkut sekarang Apa? Beli sukan Tapi beli sukan Tapi beli sukan Itu bahasa Edy Errol Ada kasus Ada juga artis Yang menikah Dengan yang kaya Setelah tidak berapa lama Bercerai Tiba-tiba Minta harta Gunung gini Menurut Anda Pandangannya seperti apa itu? Itu lagu lama pak Makanya Orang bilang Suka bilang Katanya ada yang wanita Oknum-oknum wanita Yang bilang Wah kalau ini bisa buat nikah selamanya Tapi kalau gini Yang kayak begini punya bini Bikin laki mati berdiri nih Nikahnya 3 tahun Pas cerai Minta gono gininya Yang semuanya Yang ada di rumah itu Padahal itu laki-laki udah punya Misalnya selama 20 tahun menabung Kalau yang harta bersama kan 3 tahun itu aja dibagi 2 Kan ditungannya gitu Makanya itu yang bisa bikin mati berdiri Ada udang dibalik batu Kang Deni itu tuh Sebenarnya orang menikah itu Ada macam-macam cara ya Jadi itu kembali ke prinsip ekonomi tadi Jadi ada orang yang menganggap itu Fast moving Jadi trading aja Jadi yang tadi Yang gono gininya cepat Jadi kawin Dapat gono-gono cepat Tapi ada juga yang Berpikir faktor ekonominya itu Long investment Nah itu kita Kita bagusnya gitu Long investment Nanti dituainya 20-30 tahun ke depan Yang penting adalah sabar ya Sabar Iya Ini yang saya ingin tanyakan Sekarang sama Kembali kepada Pak Rektor Ini adalah Nah ini harus banyak sabar ini Soalnya mau ngomongin Soalnya wanita nih Belum-belum Belum nanti Saya belum ngomong pak Ini sebenarnya rektor dari kampus mana sih pak Ini kampus yang lagi dibangun Kampusnya lagi dibangun Kampus ini sesuai dengan demanya Lagi dibangun Tapi udah jadi rektor Iya Mahasiswanya kan belum ada Iya Kita akan kembali setelah yang satu ini Kita sekarang berharap mendapatkan solusi Nah yang pertama dari Riko Ceper dulu Ngomong tadi kalian masalah gono gini Waktu pertama kalian berpisah itu Anda juga melakukan gono gini Mungkin anda yang begono Dia yang begini Tidak lah Kita sudah rumuskan Karena kalau cowok lah istilahnya Paling cuman bener-bener bawa Udah ini aja Yang lebihnya memang Yaudah kalau mungkin Kasarnya nih walaupun cuman Sendok satu pun Gitu No Saya tinggalkan untuk Ini bukan bermaksud untuk apa gitu Pencitraan atau show off Ya biarin lah buat anak atau istri saya Laki gampang bawa badan Mungkin baju ini Udah itu aja Jangan ngungkat-ngungkit Kasarnya sendok sebatang pun Enggak Gitu Paling buku tabungan aja ya dibawa Gitu pun di spread Apa namanya Tapi artinya Tapi isinya gak ada kan Ada Walaupun itu kan kita mikir Kalau punya anak nih Misalnya dalam Dalam satu hubungan di Indonesia Gitu ya Ya kita mesti berpikir Apapun biarin Mau dijadiin jual Dia mau kesel Mau apa gak apa-apa Tabungin aja Masukin buat anak Kita Ya dia pasti dikasihin pak Orang sendok yang ditinggal sendok obat batuk Anak harus yang jadi utama ya Betul Jangan jadi korban lagi Dengan pisah aja si anak pasti sedih Biar kata dia gak bisa ngomong Gak bisa apa Tapi jangan ditebelin lagi Si anak jadi bingung kemana-mana Jadi sangat disesalkan Menurut gue gini dulu bilang ya Disuluh pesen buat semua Waktu bikin kan Ngos-ngosannya bareng-bareng tuh Iya Tapi kadang-kadang saya menyesalkan Ketika ada pisah Ini kalau pasti yang gak bener Ceweknya atau cowoknya Janganlah saling salah satu Mengklaim dirinya paling bener Dibicarain Kenapa jadi dia pesen pak Emang dia ngarepin kita-kita semua ceria Enggak Dia benerinya Saya juga gak ngerti Kau siya Kalau situ tercapai sudah Bisa Kalau itu tercapai Kita tinggal mengucap Alhamdulillah Lila Iya iya Tapi Ini kejadian yang seperti ini Di kelompok hobbit ini Memang banyak Hobbit Enggak Saya masih banyak menemukan Orang-orang yang seperti itu Enggak emosi Enggak egois Yang lebih memperhatikan Dan tidak lip service aja Diminimalisir Kerusakan yang timbul Akibat Broken home Apaan Divorce tadi Mungkin Kalau ada jodoh yang Tidak bertemu Tapi diminimalisir Supaya tidak terlalu Dampaknya terlalu luas lagi Untuk kerusaknya Gitu Oke Tepuk tangan Gue pengen tahu Cuma satu aja Tips yang Sekarang kamu lakukan Untuk mencari jodoh Gitu Tempatnya itu Seperti apa Kalau gue pribadi jujur Gue gak suka Clubbing kebetulan Misalkan ada orang Sampai jalan Untung-untungan Jadi Gimana lu Clubbing Kan clubbing tuh Anak-anak dewasa Iya sih Tapi akhirnya Ini kan gak mencukupi ya Iya Pak dia clubbingnya Hari minggu pagi Katanya Dia clubbing Lompok bermain Enak aja Biasanya saya Sependapat Ada orang yang kalau jodoh Enggak Dia ke kanan Gue ke kiri banget Utara-utara selatan Biar kami saling mengisi Ada Begitu juga jodoh Tapi gue melihat itu Agak-agak minim Ini subjektif ya Kebanyakan memang yang 11-12 Kasih gini Kalau cowoknya Betato Punya cewek Punya cewek dapet tatoan pun Biasanya cincai Tapi kalau cowoknya misalnya Kayak begitu melihat Memandang Ah gue gak suka ah Selera ya Ini hidup pilihan Ketika mendapati Belagi PDKT Tidak-tidak ceweknya tatoan juga Cereka tatoan Cowoknya enggak Biasanya cowoknya mundur Ada yang begitu Makanya Pak Dia kan suka bola kan Rico kan Iya Dia lagi ngincer Diego Michel nih sekarang nih Sama-sama suka bola Jadi mudah-mudahan Ketemu jodoh yang gak jodoh beda Iya Moga-moga ya Mencarinya di tempat Yang memang sesuai Supaya Kesamaannya lebih banyak Lebih enak ya Isman Menurut Isman gimana Cari jodoh Tips Iya mencari jodoh tuh Tempatnya dimana Sama pasti cari Cari tempat minat kita Nongkrong dimana biasanya Kalau dulu Zaman saya sih masih ada milis ya Jadi sekarang sih udah Udah jadi media sosial Tapi media sosial tuh gawat Oh di media sosial juga kan banyak orang Iya tapi gawat media sosial tuh Soalnya Kebanyakan Screenshotnya gak sama gitu Sama aslinya ya Jadi pernah ada kasus malah di Cina tuh Di Cina cantik Cewek cantik nikah sama cowok cakep Eh cowoknya gak gitu cakep Biasalah Mungkin duitnya tuh banyak Iya Ya ternyata anak-anaknya Pas hasilnya ada Ya beranak Jelek-jelek gitu Terus kemudian Dia ngadu Orang tuanya Nunjukin foto Pas masih SD Ternyata ceweknya jelek Itu hasil operasi plastik Oh Jadi udah berubah Bahkan penampakan aslinya pun gitu Jadi ngaruh juga ternyata Semacam apa tadi Bibit-bibit ya Iya Sampai track record Mungkin harus kesana ya Harus dimulai ini Dan karena ada di Facebook juga Kalau tidak salah Yang pernah mengheboh itu juga kan Yang menikahi Ternyata dia seorang laki-laki ya Iya Sumber gosip ya itu Iya itu Facebook itu Begitu artinya Married tuh Terus kemudian tiba-tiba Enggak lagi Wah langsung gosip Iya Kalau menurut Semih Gimana Ya dimulai dari pacaran lah ya Iya Dan itu pencarinya dimana tuh Di sekolah atau Tempat sih bisa aja Makanya Gue gak terlalu setuju Amariko harus 11-12 Iya Buktinya ada yang kawin seagama aja Cerai Iya Tapi yang beda agama Malah langgeng Iya Jadi masalah jodoh ini Memang keajaiban alam juga sih Jodoh itu adalah misteri ya Misteri Seperti itu Saya ingin tanya sama Pak Rektor ini ya Satu hal mungkin ya Bapak kalau Mengenai perjodohan nih Bapak kan menjodohkan Biasanya Pak jodohinlah saya dengan siapa Nanti dicariin Kalau di kampung nih Iya Di tempat hiburan Atau tempat tontonan Lunya ngedengerin sih Kalau orang ngomong Iya yang saya tanya Kalau misalnya dijodohkan Dijodohkan? Iya kalau dijodohkan Gitu kan Biasanya kan Pernah gak ada orang yang minta Dijodohkan Jodohin dong saya Pak Haji Dengan siapa Tolong dicariin jodohnya Banyak Banyak yang gitu Banyak yang langgeng Atau banyak yang ini Banyak yang minta Dijodohkan cariin saya lah istri Gitu kan Tapi saya gak mau Oh gak pernah mau Karena cewek-ceweknya Dikawinin sendiri gitu Karena begini Kalau kita tunjuk Kalau dia hampami dia mau Dia gak mau Dia gak suka Bagaimana Iya Lebih baik cari sendiri Bener gak bener Enak gak enak Itu tinggal terserah dia Iya bener juga Enak enak maksudnya Siti kan nyobain juga Kalau gak enak Kalau gak enak Mama nyegarmin dikit Kalau gak enak Kita taruh santan dikit Diicip dulu dong Diicip Kalau saya Saya kan kawin masih baru Dibandingin Pak Haji Udah lama Iya betul Kalau saya bukan Sebelas-belas apa-apa Kuat-kuatan lah Kuat-kuatan bisa Kalau istri gimana Dikuat-kuatin aja Udah begitu Suaminya gimana Dikuat-kuatin aja Saling sabar Nah gitu aja udah Dari mana nyari lagi Belum tentu sebaik istri kita Atau sebaik suami kita yang sekarang Menikah Menikah itu Kang Denny Menikah itu bukan masalah cepet-cepetan Tapi masalah lama-lamaan Iya supaya lebih lama lagi menikahnya Dan yang namanya jodoh juga Masih menjadi sebuah misteri Kadang-kadang juga Kita pernikahannya lama Tapi belum tentu Dia tuh perjalanannya harmonis atau tidak Tetapi satu hal yang saya pelajari Dari Riko Ceper adalah Kalau terjadi perpisahan Jangan saling menyalahkan Karena itu adalah Paling tidak 50% Kesalahannya wanita 50% adalah kesalahan lelaki Jadi dua-duanya sebenarnya Bersalah juga terhadap Perceraian ini Iya Saya yakin sekali Apa yang kita bicarakan ini Sungguh sangat luar biasa Tetapi tidak ada manfaatnya Iya Moga-moga bisa menghibur Anda semuanya Kita akan kembali Minggu depan Tentu saja di ILK Menyelesaikan masalah Tanpa solusi Dan memberikan solusi Tanpa harus ada masalah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton